Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini kuliah visual ketumbuhan akan membahas mengenai topik asimilasi nitrogen dan juga sulfur pada tumbuhan Kita mulai saja untuk perkelihan kali ini Unsur nitrogen dan juga sulfur ini memiliki peran yang penting bagi tumbuhan selain unsur-unsur lain seperti karbon, oksigen dan juga hidrogen Nah, dibandingkan unsur-unsur seperti karbon, oksigen dan juga hidrogen yang jumlahnya lebih banyak pada tumbuhan-tumbuhan Unsur nitrogen dan juga sulfur ini memiliki jumlah yang lebih sedikit Nah, untuk jumlah nitrogen sendiri dibandingkan jumlah sulfur pada tumbuhan dia lebih banyak yaitu sekitar 15 kali dari jumlah sulfur atau jumlah sulfur itu lebih sedikit yaitu 1 per 15 atau 1 per 15 dari jumlah nitrogen pada tumbuhan Nah, biasanya unsur nitrogen dan juga sulfur diserap oleh tumbuhan dari tanah dalam bentuk yang sudah teroksidasi Untuk nitrat atau NO3-min dan juga dalam bentuk amonium atau NH4-plus Sedangkan pada sulfur dia diserap oleh tumbuh-tumbuhan dalam bentuk ion sulfur atau SO4-2-min Nah, untuk dapat diproses membentuk protein atau senyawa asam amino penting dalam tumbuh-tumbuhan untuk melakukan metabolisme unsur nitrogen dan juga sulfur ini perlu direduksi terlebih dahulu Nah, untuk reduksi dari nitrogen disini baik nitrogen maupun sulfur atau belerang dia membutuhkan energi untuk melakukan proses reduksi untuk nitrogen dia membutuhkan 8 elektron untuk dapat mereduksi NO3-min atau mereduksi nitrat membentuk amonium atau NH4-plus jadi hasil reduksi dari NO3-min ini adalah berupa NH4-plus sedangkan untuk sulfur dia membutuhkan ATP dan juga telahkan elektron untuk dapat mereduksi ion sulfat menjadi menjadi ion sulfit sebagai bahan baku untuk membentukkan protein atau asam amino penting dalam tumbuhan Nah, asimilasi nitrogen atau asimilasi yang pertama sebelumnya kita akan lebih dahulu membahas mengenai nitrogen daripada sulfur nanti sulfur akan kita bahas setelah selesai kita bahas nitrogen ya nah untuk asimilasi nitrogen ini biasanya dapat kita penuhkan dalam dalam proses yang namanya daur atau siklus nitrogen nah, apa yang disebut dengan daur atau siklus nitrogen daur nitrogen itu merupakan suatu proses konversi atau pengubahan senyawa yang mengandung unsur-unsur nitrogen melalui beberapa proses seperti proses fisika kimia maupun biologi yang berlangsung secara continue nah, nitrogen di atmosfer bumi ini biasanya tidak dapat langsung diserap oleh tumbuhan tetapi biasanya diserap melalui tanah dari mana berasal dari air hujan yang turun ke dalam tanah jadi nitrogen yang ada di udara atau yang ada di atmosfer dia akan jatuh bersama air hujan dan masuk ke dalam tanah untuk dapat diserap oleh tumbuhan nah seperti yang saya sebutkan tadi bahwa nitrogen itu diserap dalam bentuk NH4 plus atau ammonium dan juga diserap dalam bentuk NO3 min atau dalam untuk nitrat nah untuk ammonium atau NH4 plus dia biasanya berasal dari pembakaran industri lalu aktivitas gunung berapi dan juga dia berasal dari kebakaran hutan sedangkan untuk NO3 min atau nitrat dia biasanya berasal dari oksidasi dari nitrat N2 lalu selain oksidasi dari N2 dan oksidasi dari N2 dan juga oksigen atau juga berasal dari oksidasi ozon saat adanya halilintar atau atau ketika adanya radiasi ultraviolet selain dari proses oksidasi tersebut NO3 atau nitrat juga dapat ditemukan atau dia dapat berasal juga dari perailan yang biasanya berupa dari garam daur yang biasanya tersuspensi di atmosfer lalu setelah dia berada di atmosfer terkena air hujan dia akan jatuh lagi menuju tanah nah untuk unsur nitrogen sendiri biasanya didapatkan oleh tumbuhan dari hasil penambatan oleh mikroorganisme organisme pada beberapa akar tumbuhan tertentu seperti pada akar tumbuhan leguminose atau kacang-kacangan atau polong-polongan itu biasanya dia memiliki bakteri khusus yang dapat menambat nitrogen atau yang dapat mengfixasi nitrogen sedangkan pada tumbuhan-tumbuhan yang tidak memiliki apa namanya struktur khusus yang seperti apa namanya gentil akar yang dia dapat menambat nitrogen dia biasanya mendapatkan nitrogen melalui pupuk industri nitrogen dalam tanah ini juga berasal dari dua bentuk yang pertama dari bahan organik bahan organik ini biasanya didapatkan dari organisme yang sudah mati misalnya pada tumbuhan tumbuhan yang sudah mati lalu melakukan dia terjadi proses pelakukan terjadi proses penguraian sehingga dia akan menguraikan tumbuhan tadi membentuk bahan-bahan organik yang selanjutnya dapat ditemukan di dalam tanah selain tumbuhan juga ada bahan organik lain seperti hewan yang sudah mati lalu selanjutnya dia akan melalui proses penguraian dan juga pemecahan beberapa senyawa-senyawa organik lain sehingga dia dapat larut ke dalam tanah dan dapat digunakan oleh tumbuhan nantinya selain dari bahan-bahan organik biasanya tetrim juga dapat berasal dari bahan yang anorganik nah dari mana bahan anorganik biasanya kita dapatkan dari pupuk anorganik atau yang biasanya terjadi pada pupuk anorganik terjadi penambatan secara industri atau dia dibuat oleh apriks secara industrial nah pupuk anorganik ini biasanya banyak diberikan oleh manusia atau khususnya petani untuk meningkatkan laju produksi dari suatu tumbuhan nah ini merupakan proses daur nitrogen yang terjadi di alam disini tadi bahwa penutir nitrogen ini biasanya dapat berasal dari jasad organik atau yang tadi saya sebutkan dari bahan organik yaitu berasal dari organis pemati seperti tumbuhan-tumbuhan yang telah mati maupun hewan yang sudah mati dia akan mengeluarkan unsur-unsur nitrogen lalu dari sini dia akan terjadi yang namanya mineralisasi atau amonifikasi lalu dia akan dibentuk membentuk amonium setelah itu dari amonium dia selanjutnya bisa digunakan untuk tumbuh-tumbuhan untuk melakukan proses metabolismenya lalu selain amonium juga dapat dibentuk nitrit lalu dibentuk menjadi nitrat nah nitrat ini biasanya dapat mengalami penguapan oleh pencucian oleh air sehingga nitrat nitrat yang ada disini dia akan hilang dan kembali lagi menuju ke tanah selain itu nitrogen yang yang hilang yang mengalami pencucian dia juga berdasar mengalami penguapan nah penguapan ini akan mengakibatkan nitrogen akan naik masuk ke dalam atmosfer lagi jadi dia dia akan dilepaskan ke dalam atmosfer nah selain dilepaskan ke atmosfer nitrogen juga dapat difiksasi oleh industrial atau misalnya tadi seperti pabrik yang dia membentuk ini namanya pupuk-pupuk anorganik dari nitrogen nah lalu nitrogen yang ada pada atmosfer dia selanjutnya akan turun bersama dengan air hujan dia akan sehingga akan masuk ke dalam tanah dari dalam tanah dia akan digunakan lagi untuk tumbuh-tumbuhan difiksasi oleh tumbuhan untuk membentuk asam amino asam amino pada tumbuh-tumbuhan sebagai produsen akan dimakan oleh yang namanya konsumen nah disini dia akan terjadi aliran dimana nitrogen yang sudah masuk ke dalam tanah lalu digunakan oleh tumbuhan sebagai asam amino lalu asam amino dimakan oleh hewan sebagai konsumen lalu hewan ini akan mengeluarkan apa ya setelahnya kotoran lalu dia akan mengandung dalam kotorannya dia juga mengandung nitrogen lalu dia dapat kembali ke dalam tanah selain itu selain kotoran juga tumbuh-tumbuhan eh hewan konsumen ini dia ketika mati dia juga nanti akan dapat menguraikan nitrogen yang selanjutnya akan masuk ke dalam tanah untuk dapat kembali lagi memasuki siklus digunakan untuk digunakan untuk tumbuhan untuk dipecah menjadi ammonium nitrit dan seterusnya sehingga nanti dia akan kembali lagi ke udara dan udara akan jatuh ke dalam tanah lalu difisasi lagi oleh tumbuhan dimakan oleh hewan hewan mati dikeluarkan ke tanah dari tanah akan dikeluarkan lagi menuju ke alam ke tanah ke udara lagi begitu seterusnya siklusnya berlangsung nah secara singkat untuk daur nitrogen atau siklus nitrogen ini meliputi beberapa proses yang pertama ada yang namanya fiksasi nitrogen nah fiksasi nitrogen ini biasanya dilakukan oleh tumbuhan atau dilakukan juga oleh mikroorganisme selanjutnya nitrogen itu akan diasinglasikan disini membentuk nitrat yang dapat diserap oleh tumbuhan lalu nitrogen dalam bentuk nitrat tadi yang sudah diserap oleh tumbuhan akan digunakan untuk membentuk molekul organik disini dapat berupa asam amino protein maupun makromolekul lain yang dapat berfungsi dalam proses metabolisme dari tumbuhan selanjutnya setelah dia dipentuk sebagai molekul organik nantinya nitrogen ini akan dilepaskan lagi ke tanah melalui dekomposisi organisme yang telah mati dan juga dapat dilepaskan kembali menuju ke atmosfer nah untuk proses asimilasi nitrogen disini melalui beberapa tahap yaitu disini pemecahan nitrogen organik menjadi ammonium melalui proses yang namanya ammonifikasi yang dilakukan oleh bakteri dan juga pengitana lalu ammonium akan selanjutnya dipecah lagi membentuk nitrat yang dapat diserap oleh tumbuhan melalui proses yang disebut nitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri yang disebut nitromones dan juga nitrobakter kebanyakan bakteri ini yang melakukannya tetapi masih ada beberapa bakteri lain yang juga melakukan proses nitrifikasi nah selanjutnya akan dibentuk yang namanya nitrat nah nitrat ini nantinya akan dikembalikan ke atmosfer akibat dari proses yang pertama yaitu proses denitrifikasi yaitu pembentukan NO2 N2U NO dan juga NO2 pembentukan N2 N2U NO dan juga NO2 oleh bakteri bakteri anaerob ketika kondisi sangat terbatas oksigen atau kondisi minim oksigen jadi nitrat akan diubah menjadi N2 N2U NO dan juga NO2 nanti dikeluarkan lagi ke dalam ana oleh bakteri anaerob lalu ada yang namanya proses pencucian juga sampai ke perairan dan juga mengalami penguapan disebut dengan garam daur disini NO3 yang mengalami pencucian oleh air biasanya dia akan terbawa oleh air menuju ke perairan seperti sungai lalu dari sungai dia akan menuju ke laut nah dari laut dia akan mengalami penguapan sehingga nanti dia akan berbentuk garam yang terpolisasi di atmosfer lalu dia akan jatuh lagi ke tanah atau ke bumi melalui suatu proses yang dinamakan hujan nah nitrat juga dapat keluar atau kembali ke atmosfer ini melalui proses penguapan misalnya dari pupuk nitrogen yang biasanya dalam bentuk NH3 NO2 NO2 dan juga NO ini pupuk yang biasanya mengalami penguapan ketika dia ditambahkan dengan air atau ketika pengupukan ketika kena panas dia akan menguap sehingga nitrogen juga dapat kembali ke atmosfer nah disini untuk yang kita akan bahas mengenai proses dalam siklus nitrogen yang pertama ada yang namanya proses fiksasi nitrogen atau penambatan nitrogen atau pengikatan nitrogen nah untuk pengikatan nitrogen biasanya dilakukan dari atmosfer atau udara nah selain dari udara juga biasanya dapat dilakukan fiksasi dari tanah sebenarnya dari udara juga tapi dia akan akan jatuh bersamaan dengan air hujan masuk ke dalam tanah nah penambatan nitrogen atau fiksasi nitrogen ini terjadi dengan dua cara yaitu secara industrial atau yang biasanya terjadi dalam industrial yaitu pembuatan pupuk anorganik yang di apa namanya buat secara kimia lalu ada yang namanya penambatan atau fiksasi fiksasi secara biologis yang dilakukan oleh mikroorganisme prokaryotik seperti yaitu bakteri tanah aerob seperti asotobacter dan juga bakteri tanah lain yang bersifat anaerob juga seperti clostridium sp nah selain bakteri tanah juga ada siandu bakteria juga yang menambat nitrogen disini contohnya ada anaipaina nostoc linggia dan juga kalotriks nah biasanya siandu bakteria ini dapat hidup di permukaan tanah atau dapat hidup di dalam air yang selain itu juga dapat kita temukan pada siandu bakteria yang melakukan simbiosis dengan pakis biasanya pada azola dan juga bersimbiosis dengan lembut nah penambatan secara biologis oleh mikroorganisme juga dilakukan oleh bakteri yang melakukan simbiosis dengan akar-akar tumbuhan terutama pada famili leguminose biasanya bakterinya disebut dengan bakteri risobium selain dari tumbuhan leguminose ada tumbuhan-tumbuhan lain yang juga dapat bersimbiosis dengan bakteri penambat nitrogen yaitu seperti tumbuhan disini contohnya dari genus kasuarina lalu dari genus elagnus dan juga ada dari genus mirika nah tadi nitrogen penambatan nitrogen yang dilakukan oleh bakteri atau mikroorganisme yang ada di tanah ini biasanya dia didapatkan dari nitrogen yang jatuh melalui air hujan jadi air hujan yang berasal dari atmosfer dia akan jatuh ke tanah membawa nitrogen selanjutnya masuk ke dalam tanah untuk dapat diserap oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah atau pada permukaan tanah nah disini yang akan lebih banyak kita bahas yaitu fiksasi secara biologis nah fiksasi nitrogen oleh secara biologis biasanya yang banyak sekali dilakukan oleh tumbuhan leguminose diawali dengan proses yang namanya simbiosis terlebih dahulu dengan bakteri nezobium nah disini ada beberapa contoh dari simbiosis dari bakteri dan juga tumbuhan leguminose disini misalnya ada bakteri asur bisobium yang dia bersimbiosis dengan tumbuhan dari kelompok atau genus sespaninya lalu ada beradir bisodium japonikum yang bersimbiosis dengan glisin glisin max atau pada tumbuhan kedelai lalu ada risobium meliloti yang biasanya ditemukan pada genus medikago atau tumbuhan alfalfa lalu pada genus melilotus atau pada disini kalau disebutnya sweet clover atau semanggi manis lalu ada bakteri risobium leguminosarum yang biasanya dia akan bersimbiosis dengan genus dari latirus atau dari kacang-kacang polong lalu ada lentil lalu ada pisum dari genus pisum dari genus pisia genus trifolium dan pada paseolus atau pada kacang-kacang anilisanya selain itu ada juga risobium loti yang ditemukan pada tumbuhan lotus nah proses apa namanya simbiosis disobium ini biasanya dapat kita amati secara kasat mata dengan melihat adanya bintil akar yang ada pada akar tumbuhan terutama pada tumbuhan leguminosarum bagaimana proses membutuhkan nodul-nodul akar atau bintil akar tadi disini ada beberapa step atau cara yang pertama secara umum yang pertama yaitu bakteri pada tanah awalnya dia akan melakukan koloni lalu dia akan menempel pada epidermis sel rambut akar lalu karena adanya proses tersebut rambut akar akan mengalami pengeritingan dan itu menunjukkan bahwa bakteri sudah mulai membentuk benang-benang infeksi lalu bersamaan dengan berkoloninya bakteri yang menempel pada epidermis rambut akar akan dia terjadi yang namanya inisiasi dan juga perkembangan nodul pada kortex akar selanjutnya akan terjadi masuknya bakteri ke dalam kortex akar sehingga dia akan membentuk nodul lalu mereka melakukan reproduksi terus-menerus sehingga membentuk nodul yang lebih besar sehingga pada suatu saat dia akan nanti terhenti pembesaran itu hingga ketika membentuk nodul akar yang sudah dewasa di situ nodul akan mulai berhenti untuk menjadi besar dan bakteri lebih banyak melakukan proses fiksasi nitrogen untuk proses dari pembentukan modul akar disini dapat kita lihat yang pertama yaitu proses menempelnya bakteri risobium pada rambut rambut akar pada sel epidermis akar disini disebut dengan yang namanya proses inisiasi nah apa namanya proses inisiasi atau si bakteri ini dapat menempel pada akar atau dia dapat mengetahui bahwa di dalam akar ini dia nanti akan untuk menentukan bahwa dia nanti akan menginfeksi suatu akar dia biasanya disebabkan karena adanya yang namanya proses kemotaksis positif atau gerak menuju bahan kimia perangsang disini bakteri dia akan mendeteksi adanya nutrisi dan juga bahan makanan lain yang dapat dia gunakan untuk melakukan pertumbuhan pada akar tumbuhan leguminosi ini jadi bakteri ini menerima dia dapat mendeteksi bahwa pada akar leguminosi ini dia akan dapat menyerap nutrisi atau bahan-bahan lainnya untuk melakukan pertumbuhannya sehingga dia misalnya dari tanah misalnya dari tanah sini dia akan bergerak mendekati ke epidemis dari sel rambut akar gerak dari mikroorganisme mendekati ke sel rambut akar ini disebut dengan gerak yang namanya kemotaxis positif nah bakteri ini selanjutnya akan mensintesis yang namanya suatu molekul sinyal yang disebut dengan yang namanya faktor modulasi nah turnodulasi ini berupa senyawa dari turunan kitin yang dianggap sebagai senyawa lipokitooligosacarida yang menyebabkan ujung rambut akar ini akan melakukan pemengkokan sehingga membentuk seperti apa ya cating atau pokoknya dia melakukan pemengkokan ini karena adanya yang namanya faktor nodulasi tadi berupa senyawa lipokitooligosacarida selanjutnya bakteri setelah mendekati sel rambut akar dia akan melakukan penembusan ke dalam dinding sel untuk memasuki ruang antar dinding sel dan juga ruang antara dinding sel dan antara membran plasma pada rambut akar nah proses penembusan mikroorganisme ini disebabkan karena mikroorganisme mengeluarkan suatu senyawa yang bersifat melisiskan atau dia dapat mendekredasi dinding dari epidermis sel rambut akar nah senyawa yang dikeluarkan oleh mikroorganisme ini berupa enzim pendekredasi yang biasanya berupa pektinase hemiselulase maupun enzim selulase sehingga dapat memecah atau merusak dinding epidermis dari rambut akar ini untuk dia dapat masuk dan menginfeksi ke dalam rambut akar nah setelah dia dapat merusak dinding akar dia dapat masuk menembus ke dalam ruang antar sel ruang antar dinding sel dan juga ruang antar membran selanjutnya dia akan membentuk yang namanya benang-benang infeksi nah benang infeksi disini dia berupa membran yang berisi bakteri seperti ini jadi bakteri ini masuk membentuk suatu membran yang berisi bakteri nah selalu dia akan selanjutnya memanjang terus hingga menuju ke dalam kortes akar nah bersamaan dengan proses tadi mendekatnya mikroorganisme ke dalam sel rambut epidermis sel epidermis rambut akar dia terjadi yang namanya inisiasi disini terjadi apa namanya untuk pembelahan sel kortes untuk membentuk nodul disini dia akan membelah nanti untuk membentuk nodul bersamaan dengan datangnya si mikroba mendekati rambut akar dan menginfeksi nah selanjutnya akan terus melakukan pembelahan pembelahan dan melakukan percabangan menuju ke dalam kortes akar nah setelah dirasa mereka sudah cukup untuk melakukan serangan atau menginfeksi disini setelah jumlah mereka cukup untuk melakukan serangan di dalam kortes akar selanjutnya akan berhenti membelah jadi dia akan berhenti membesar untuk mikrobanya dan dia akan keluar dari membran yang sudah dibentuk tadi jadi bakteri akan keluar menuju ke kortes akar nah gambarnya dapat kita lihat disini ini awalnya dia membentuk yang namanya membran lalu masuk ke dalam korteks selanjutnya dia keluar akan keluar dari membran menginfeksi pada korteks dan juga membentuk nodul seperti ini nah setelah dia sudah cukup untuk membentuk nodul dia akan berhenti membesar berhenti membelah dan lebih banyak melakukan tugasnya yaitu untuk membeli fiksasi nitrogen pada apa namanya pada tanah di sekitarnya nah ini untuk yang gambar ini merupakan simbiosis antara akar tanaman visum satibum dengan bakteri risopium jadi pintar-pintar akar pada visum satibum ini dapat kita lihat sangat banyak sekali nah lalu setelah fiksasi terjadi yang namanya reduksi nitrogen yaitu nitrogen akan melalui proses reduksi disini yang proses reduksinya dari N2 dia akan membutuhkan elektron dan juga membutuhkan ATP serta H plus untuk dapat direduksi menjadi bentuk yaitu NH3 jadi pada bakteri penambat nitrogen terjadi reduksi dari N2 membentuk NH3 nah proses fiksasi yang terjadi pada nodul fiksasi nitrogen tadi pada nodul akan khususnya terjadi dalam yang namanya bakterioid atau sel bakteri penambat nitrogen nah untuk reduksi dari N2 membentuk NH3 ini dia akan dikatalis oleh yang namanya enzim di nitrogenase nah apabila kita perhatikan disini bahwa setiap satu molekul N disini yang direduksi selalu menghasilkan molekul H2 nah disini nah dalam proses reduksi ini dia membutuhkan donor elektron ringat dari ferroduksi disini membutuhkan 8 elektron 8 donor elektron dari ferroduksi untuk dapat melakukan proses reduksi nah selanjutnya proses apa namanya reduksi tadi kan dikatalis oleh enzim yang namanya dinitrogenase nah dinitrogenase disini terdiri dari dua protein yang pertama ada protein Fe atau besi yang mengandung 4 atom Fe yang merupakan kelompok dari Fe4 S4 nah fungsi protein ini yaitu dia mengangkut elektron pada atau ke dalam protein Fe Femolibdenum disertai dengan proses hidrolisis ATP menjadi ADP lalu ada protein lain selain Fe yaitu protein Fe seperti tadi pada disini ada disini bawah disini merupakan protein Fe yang memiliki dua atom molybdenum dan juga memiliki jumlah atom Fe yaitu sebanyak 28 atom nah fungsinya apa fungsinya dari protein Fe di sini dia meneruskan pengangkutan elektron menuju N2 dan menuju proton untuk membentuk NH4 atau NH3 tadi dan membentuk satu hidrogen dari N2 ini nanti akan dibentuk satu hidrogen nah untuk polisnya dapat kita lihat pada gambar disini bahwa proses pengangkutan elektron untuk dapat mengubah dari N2 membentuk NH3 disini melalui yang namanya donor elektron berupa ferredoxin disini ferredoxin akan melakukan donor elektron disini lalu dia ditangkap oleh protein Fe disini protein Fe akan melakukan reduksi mengeluarkan apa nanya mentransfer elektron lagi lalu bersama dengan itu elektron ini akan selanjutnya ditransferkan menuju ke protein FEMO atau si molybdenum tadi nah setelah elektron sampai kepada protein FEMO disini elektron selanjutnya akan ditransferkan menuju ke N2 sehingga dapat terjadi proses reduksi dari N2 membentuk 2 NH3 dan juga membentuk 1 H2 jadi proses pengaturan elektronnya dia dari elektron donor ke reduksi yang dilepaskan lalu ditangkap oleh protein Fe lalu ketika lalu terjadi reduksi protein Fe terus dia mendonorkan elektronnya menuju ke dalam Fe Mule dia akan ditransferkan menuju ke N2 untuk dapat terjadi reduksi menjadi NH3 dan juga H2 nah untuk hasil dari fiksasi nitrogen disini dapat berupa NH3 ataupun NH4 selanjutnya akan diangkut keluar dari bakteroid menuju ke dalam sitosol lalu di dalam sitosol dia akan diubah menjadi yang pertama ada glutamin selain itu ada asam glutamat dan juga ada yang namanya asparagin selanjutnya untuk NH3 atau NH4 ini selanjutnya dapat diubah dalam bentuk menjadi uraida atau bahan yang kaya akan nitrogen pada berbagai spesies tumbuhan nah untuk uraida ini biasanya penting pada tumbuhan leguminose yang pertama dalam bentuk alatonin dan juga dalam bentuk asam alantoat nah untuk asparagin alantoin dan juga asam alantoat ini dia selanjutnya akan diangkut dari pintar akar meluju ke bagian tumbuh lainnya melalui pembuluh zilem sedangkan apabila bentukan NH3 dia akan dirombak menjadi NH4 biasanya terjadi pada tahun dan juga selanjutnya untuk diubah menjadi asam amino amida ataupun protein penting dalam proses metablasia tumbuhan nah beberapa faktor yang mempengaruhi fiksasi nitrogen atau yang mempengaruhi penambatan nitrogen yang pertama ada faktor genetik yaitu kesesuaian genetik antara tanaman legum dengan bakteri disobium nah ini berbeda-beda seperti tadi sudah saya jelaskan pada tabel yang pada awal bahwa suatu genus tertentu ini hanya dapat menambat bakteri disobium yang berbeda-beda juga spesiesnya lalu kemampuan nitrogenase dalam mereduksi H+, dalam persaingannya dengan N2 ini merupakan jadi kemampuan nitrogenase pada tiap spesies atau tiap individu ini berbeda-beda dalam mereduksi H+, dan juga dalam mereduksi N2 selain itu juga ada faktor lain faktor genetik lain yaitu tahap pertumbuhan dimana ketika tumbuhan berada pada fase pertumbuhan eh fase penggunaan atau fase pendewasaan disini fiksasi nitrogen akan semakin meningkat dimana disebabkan oleh kebutuhan nitrogen yang juga semakin meningkat untuk faktor lingkungan lain disini lebih banyak kepada faktor fotosintesis dimana ketika leju fotosintesis meningkat karena adanya cahaya yang meningkat sehingga terjadi penambatan nitrogen yang juga semakin meningkat nah penambatan nitrogen juga akan mengalami peningkatan menjelang di tengah hari karena intensitas saya yang tinggi pada tengah hari disini terjadi pengakutan hasil fotosintesis akar atau ke dalam bentil ini lebih cepat sehingga menyebabkan substrat untuk proses respirasi menjadi lebih banyak lebih tersedia dan juga mendapatkan banyak ATP serta elektron untuk terjadinya proses penambatan nitrogen yang ada pada tanah lalu peningkatan penambatan nitrogen atau fiksasi nitrogen juga terjadi karena proses transpirasi yang semakin meningkat karena proses transpirasi meningkat sehingga pengambilan nitrogen dari akar dan juga interakar juga mengalami peningkatan selanjutnya masuk ke dalam proses reduksi nitrogen atau disini asimilasi nitrogen proses asimilasi nitrogen asimilasi nitrogen disini yaitu terjadi pembongkaran atau pemecahan nitrogen organik membentuk amonium atau membentuk membentuk amonium dan juga membentuk nitrat melalui proses yang namanya amonifikasi maupun proses nitrifikasi proses amonifikasi disini dilakukan untuk memecah nitrogen organik untuk membentuk amonium selanjutnya dilanjutkan untuk masuk ke dalam proses nitrifikasi dimana amonium akan dipecah menjadi NO3 atau menjadi nitrat untuk tumbuhan yang biasanya dia tidak dapat menambat nitrogen karena dia tidak memiliki simbiosis dengan bakteri penambat nitrogen biasanya nitrogen utama dapat berupa nitrat atau NO3 min yang selanjutnya akan direduksi lagi menjadi amonium atau NH4 plus untuk produksi dari reduksi nitrat disini yaitu NO3 min direduksi menjadi NH4 plus atau direduksi menjadi amonium dimana untuk prosesnya nitrat membutuhkan donor elektron 8 donor elektron plus 10 H plus akan membentuk amonium dan juga membentuk 3 H2O atau 3 molekul air proses reduksi nitrat ini terjadi melalui 2 tahapan yang pertama ada reduksi nitrat menjadi nitrit lalu terjadi reduksi nitrit menjadi amonium nah untuk yang pertama reduksi nitrat menjadi nitrit biasanya terjadi di dalam sitosol yang dikatalisis oleh enzim yang namanya nitrat reduktase untuk prosesnya sendiri dapat kita lihat disini yaitu NO3 min plus NADH yaitu di dalam proses reduksi ini dia membutuhkan NADH sebagai energinya lalu plus H plus membentuk NO2 min atau nitrit plus NAD plus dan juga 3 H2O selanjutnya nitrit yang terbentuk dari reduksi nitrat akan direduksi lagi membentuk ammonium atau NH4 plus dimana nitrit yang awalnya dibentuk di dalam sitosol dia akan diangkut menuju ke dalam koloroplas pada daun atau biasanya juga diangkut ke dalam proplastik akar untuk selanjutnya dilakukan proses reduksi nah proses reduksi dari nitrit menjadi ammonium ini dikatasis oleh enzim yang namanya nitrit reduktase untuk prosesnya sendiri dapat kita lihat disini bahwa NO2 min atau nitrit dia membutuhkan donor elektron dari reduksi sejumlah 6 elektron plus 8 H plus membentuk ammonium dan juga membentuk mengeluarkan mengeluarkan elektron tadi dan juga mengeluarkan buah H2O nah proses selanjutnya yaitu setelah mengalami proses reduksi dari nit N O3 min membentuk nitrat membentuk ammonium selanjutnya ammonium akan diubah menjadi bahan-bahan organik bahan organik atau biasanya disebut komponen dari protein maupun asam amino yang diperfungsi dalam proses metabolisme dari tumbuh-tumbuhan sendiri nah untuk proses pengubahan NH4 atau ammonium menjadi bahan organik disini melalui beberapa reaksi disini dapat kita lihat bahwa ada lima reaksi utama untuk membentuk yang namanya bahan organik ada lima reaksi satu dua tiga empat dan juga lima nah disini awalnya yang pertama yaitu terjadi yang namanya proses pembentukan glutamin ini dari proses awal yang pertama ammonium akan apa namanya berreaksi dengan yang namanya asam glutamat yaitu terjadi penambahan gugus amin atau gugus NH2 yang didapat dari NH4 plus masuk gugus amin ini akan bergabung ke dalam asam glutamat sehingga membentuk ikatan amida pada asam glutamat nah proses pembentukan apa namanya glutamin tadi ini di prekursori atau dia dibantu oleh enzim yang namanya glutamin sintase atau disini enzim GS dalam proses perubahan apa namanya asam glutamat menjadi glutamin disini dengan terjadinya penambahan gugus amin dari NH4 disini membutuhkan energi berupa ATP jadi untuk membentuk yang namanya glutamin dia membutuhkan satu gugus amin dari NH4 dan juga membutuhkan enzim yang namanya glutamin sintase nah dalam proses pembentukan glutamin ini dia membutuhkan energi untuk dapat proses glutamin nah dari manakah asam glutamat yang digunakan dalam proses pembentukan glutamin tadi asam glutamat ini didapatkan dari reaksi 2 disini nah dia didapatkan dari reaksi 2 apa yang terjadi pada reaksi 2 pada reaksi 2 ini yang namanya enzim glutamat sintase disini dia akan mengikat gugus amida dari glutamin atau mengambil gugus amida dari glutamin ini lalu akan ditempelkan ke dalam alfa ketoglutarat disini ada alfa ketoglutarat jadi gugus amin disini akan ditempelkan ke dalam alfa glutarat nah pada proses ini dia membentuk yang namanya asam glutamat yang dibentuk disini berjumlah 2 asam glutamat nah asam glutamat satunya itu untuk apa namanya dia digunakan untuk pembentukan protein untuk pembentukan klorofil dan juga pembentukan asam nukleid sedangkan satu lagi satu asam glutamat lagi akan masuk ke dalam proses pada proses pertama tadi untuk bergabung dengan NH4 membentuk glutamin nah proses pembentukan glutamin pembentukan asam glutamat dari glutamin tadi disebabkan oleh enzim yang namanya glutamat sintase nah pada apa namanya proses ini pembentukan glutamin menjadi asam glutamat juga membutuhkan elektron misalnya 2 elektron lalu selanjutnya masuk ke proses 3 dimana terjadi gugus amida pada glutamin disini selanjutnya akan bergabung dengan asam aspartam membentuk yang namanya asparagin nah proses ini proses ini dikatalisis oleh enzim yang namanya asparagin sintetase jadi pembentukan asparagin disini dari gabungan antara asam aspartam dengan gugus amida yang didapat dari glutamin dari sini jadi gugus apa namanya amidanya dia akan bergabung dengan asam aspartam membentuk yang namanya asparagin disini yang dikatalisis oleh enzim asparagin sintetase dan proses ini juga membutuhkan ATP dimana ATP disini akan dirombak menjadi ALP dan juga piroposfat lalu selanjutnya masuk ke proses keempat atau reaksi keempat disini pada reaksi keempat terbentuk yang namanya asam aspartat nah asam aspartat tadi dibentuk dari mana dia dibentuk dari proses transaminasi antara glutamat dari asam glutamat dengan oksaloacetat asam glutamat bertemu dengan asam oksaloacetat lalu terjadi yang namanya transaminasi membentuk asam aspartat selanjutnya dari manakah pembentukan asam oksaloacetat asam oksaloacetat disini dibentuk dari reaksi lima dimana pembentukan oksaloacetat dari PIP atau pospoenol virupat yang bergabung dengan HCO3-min dalam proses ini PIP dan HCO3-min ini selanjutnya diubah menjadi asam oksaloacetat dengan adanya enzim yang namanya PIP karboxi asam jadi NH4 disini diubah menjadi bahan-bahan organik melalui proses yang banyak ini disini dibentuk yang namanya glutamin asam glutamat dan juga aspargin untuk asam glutamat disini digunakan sebagai pembentuk protein lalu untuk membentuk klorofil dan juga membentuk asam nukleat sedangkan untuk glutamin dia digunakan dalam bentuk penyimpanan nitrogen utama selanjutnya kita masuk ke dalam asimilasi sulfur pada tumbuhan ini sulfur biasanya diserap dalam bentuk sulfat atau SO42 untuk proses aminasi sulfat disini terjadi perubahan yaitu sulfat atau SO42 membutuhkan ATP dan juga elektron plus 8 H membentuk 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 S2 min plus 4 H U plus AMP PPI jadi disini proses perubahan apa namanya asimilasi sulfat yaitu terjadi proses yang namanya aminasi dari sulfat membentuk sulfida bebas disini proses membutuhkan sulfida bebas disini membutuhkan energi dan juga membutuhkan elektron disini menghasilkan sulfat bebas 1 sulfat bebas atau S2 min plus 4 H2O plus AMP plus PPI nah proses asimilasi ini terjadi melalui 2 proses yaitu yang pertama reduksi reduksi dari SO42 min atau reduksi sulfat diawali dengan perubahan sulfat menjadi sulfid melalui 4 reaksi disini yang pertama sulfat akan ber reaksi dengan ATP membentuk APS atau adenosin 5 fosfat plus PPI atau membentuk pyrofosfat jadi proses pertama yaitu disini sulfat akan bereaksi dengan ATP membentuk adenosin 5 fosfat plus PPI selanjutnya hal PPI ini harus diubah secara cepat oleh tumbuhan membentuk 2 PI dibantu dengan adanya molekul air jadi PPI dibantu dengan molekul air dia akan menghasilkan 2 PI nah selanjutnya APS yang terbentuk atau adenosin 5 fosfat yang terbentuk akan terjadi penambahan sulfat sehingga membentuk APS disini atau adenosin 5 5 fosfat yang terbentuk dari proses awal tadi ini APS selanjutnya akan bereaksi dengan glutation atau penerima APS penerima penerima dari adenosin 5 fosfat selanjutnya masuk ke proses lebih lanjut dimana APS nanti akan bertemu dengan yang namanya glutathione atau disini dilambangkan dengan XXSH glutathione ini merupakan tripeptida yang mengandung tiridoxin glutamate cistain maupun dia mengandung glisin nah disini APS akan bereaksi dengan glutathione membentuk membentuk AMP plus XS XS SO3 min jadi XSH ini akan mengalami penambahan sulfat penambahan SO3 min penambahan sulfat sehingga membentuk XS SO3 min selanjutnya kapniahin XS SO3 min akan mereduksi traduksi dengan bantuan apa namanya bantuan dari 8 elektron ferroduksin membentuk sulfida bebas disini terjadi reduksi gugus SO3 min jadi SO3 min akan tereduksi sehingga membentuk apa namanya sulfida bebas dengan bantuan 8 elektron dari denol elektron ferroduksin disini dia akan membentuk sulfida bebas dan juga XSH tadi plus 8 elektron plus 3 H2O nah sulfid selanjut apa namanya sulfida bebas ini yang telah dihasilkan dari reaksi reduksi awal akan sulfid ini akan selanjutnya diproses menjadi bentukan protein yang berfungsi atau berguna dalam proses metabolisme tumbuhan dalam bentuk protein seperti metionin dan juga sistein jadi untuk asimilasi sulfur ini lebih sederhana dan pada proses asimilasi nitrogen dimana sulfur nanti akan direduksi dari bentuk sulfat akan direduksi menjadi bentuk sulfid atau S2-min selanjutnya sulfid atau S2-min akan masuk ke proses lebih lanjut dan untuk pembentukan protein penting seperti metionin dan juga sistein melalui untuk reduksi awal pembentukan sulfat menjadi sulfid melalui 4 reaksi reaksi di mana SU-4-min dengan ATP bereaksi membentuk adenosin 5-phosphat dan juga piroposfat piroposfat selanjutnya akan diubah lagi menjadi 2 pi dengan bantuan molekul air lalu untuk adenosin 5-phosphat selanjutnya akan mengalami penambahan penambahan sulfat disini sehingga membentuk S-S-S-U-P-A-min selanjutnya gabungan tersebut akan direduksi dengan bantuan elektron dari verodoksin membentuk sulfid atau sulfida bebas di sini yaitu S-2-min lalu S-2-min akan masuk ke proses yang lebih lanjut untuk membentukan protein seperti metanin dan juga sistein demikian untuk penjelasan mengenai asimilasi nitrogen dan juga sulfur pada tumbuhan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum terima kasih selamat menikmati